Oke halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Aksil Dan di video kali ini gue bakal kasih liat kalian gameplay funny ya guys ya Tapi funny kali ini funny darat co, funny modal ulti sama si Johnson Karena di lobby udah 5 orang, full squad, langsung aja ya guys ya, let's go Oh iya by the way, funny gue masih 100% co Kombo sama si Johnson, duduk doang anjir di mobil langsung ulti, crot mati musuhnya Oke kita udah masuk draft pick ya guys ya, buat kalian nih Kalau mau serius cari point gitu, draft pick gak boleh asal-asalan ya guys ya Mau nge-ban apa, mau nge-pick apa, gak boleh asal-asalan Buat kalian yang mau main meta ini, draft picknya bisa tiro aja ya guys ya Yang harus dihilangin itu kayak Martis, kayak Kaja Sebenernya sih yang harus dihilangin banget itu ya, Bennett co Bennett ini counter banget meta ini ya Cuman kalau di glory tinggi ya, bin Bennett itu biasanya ketahuan guys Kita itu ketahuan mau pick Johnson sama Aldo, ntar malah di-ban Ada loh orang-orang yang kayak gitu, gue bin Bennett nih Eh tau-tau musuhnya langsung bin Aldo sama Johnson Di luar nalar kan, emang kayak gitu anjir Jadi gue main band normal, band Martis sama Kaja Tapi karena ini S3 turu ya guys ya, jadi dia gak band co Karena disini gue main Fanny Dan ini masih ada 3 hero OP ya guys ya Leomord, Wanwan sama Fanny Jadi gue gak band, diantara tiganya Gue lebih milih band Akai Biar tim kita dapet 2 ya guys ya Musuhnya milih 1 Antara Wanwan, Leomord, Fanny Ternyata musuhnya milih kuda co Dan kita dapet 2 hero OP sekaligus Ada Fanny sama si Wanwan Oh iya nih, alesan gue pick Fanny ya guys ya Alesan gue pick Fanny mid sama Johnson Sampai 50 match di Glory ya guys ya Itu karena kebetulan gue dulu top global Balmond ya guys ya Jadi gue pick Fanny Loh kok top global Balmond pick Fanny bang Emang ada hubungannya? Ada co Buat kalian ya yang belum tau Balmond ini sebenernya anaknya Fanny ya guys ya Fanny kan Nika tuh sama si Wanwan Punya anak Balmond guys Jadi ada sangkut pautnya Terus yang kedua Daripada si Fanny ini Diambil musuh Mending kita pick ya guys ya Kalau diambil musuh agak nyusahin guys Dia bisa terbang-terbang ke sana kemari Membuat alamat co Susah pokoknya dah Jadi mending kita pick Dan yang ketiga Si Fanny ini termasuk Tipe burst Dia bisa ngeburst ya guys ya Ultinya itu sakit Teramat sakit Ini ya kuda nih Di ulti Fanny langsung mati co Kalau dia sekarang Selain ngeburst Fanny ini juga gampang kabur ya guys ya Kayak speederman Dia bisa loncat sana sini Gue gak tau ya guys ya Apa ada hubungannya nih Si Fanny sama speederman Kalau kalian tau Komen bawah ya guys ya Ada apa nih Antara mereka berdua Nah ini kalian catat ya guys ya Kalau mau main meta ini ya Si Aldos sama si Johnson Picknya itu harus barengan guys Karena sekarang Kayaknya udah hampir ketahuan ya guys ya Kalau pick Johnson itu Berarti mau Aldos Kalau pick Aldos tuh Mau Johnson kayak gitu ya guys ya Nah kalau mau main Fanny mid Junglernya atau bot lainnya Harus yang damage magic ya Karena disini udah pick 1-1 Jadi junglernya harus damage magic Entah itu Balmon Chow Roger Ataupun Lesty ya guys ya Ya disini Si junglernya lebih memilih Pake Healos Battlespell Battlespell bisa pake tiga ya Purify Execute Atau Petrify Bisa ketiganya Tergantung situasi Kondisi ya guys ya Tergantung pick-pikan hero musuh Karena ini ada Nana ya guys ya Nana cukup menyebalkan Sama si Chow Jadi gue pake purify Kalo buat emblem Pilihannya ada dua Antara Fighter Atau yang Assassin Yang Baywan ya guys ya Kalo gue lebih suka Pake yang Fighter Physical Painful Sama Physical Attackful Oke disini ternyata Gue ketemu sama RRQ Bella Cow Siapa ini RRQ Bella Pengganti R7 kayaknya ya Oke gue yakin Buat kalian pasti gak sabar Mau liat mainnya si Pengganti R7 ini RRQ Bella ya guys ya Langsung aja kita ke gamenya Let's go Welcome to Noble Legends Buat settingan gue pake penargetan bebas HP terendah Mode Hero Lock Off ya guys ya Sama si Aim Painting ini Di offin juga Item yang pertama gue beli Tasis Ini item sakit tapi murah Cok Terus Gue bantu si Jungler ya guys ya Karena junglernya ini Bukan Hanzo Yang tinggal makan buff Jadi kita bantuin Ayo serang tangan Jangan mempedulikan aku Hanya sekor burung kecil Pertahankan Heist roll Initiate retreat Di sini nih si Nana melakukan teknik ngeleg ya Cok Dia mau menjebak gue dalam Ingatan si Pokemon ini Cok anjir bonekanya Tapi gue recall recalling santai Baru santai Gue tau nah kan Kau kurang-kurang ngeleg Anjir Pasifnya udah keluar ya guys ya Kita tandain di menit Berapa nih di menit 8 ya Bukan bidangku Oke buat funny meat Kalian fokus dulu ke minion Sampai level 4 Jansu level 4 Baru naik ya guys ya Karena dia belum bisa Perang ke buff Kayak gitu Rusu-rusu buff Sangsing-sangsing Kayak funny jungler Pada umumnya ya guys ya Karena kita gak pegang buff So Kita harus sadar diri Oke disini gue udah level 4 Gue udah punya ulti Kita coba bunuh Patrick ya guys ya Skill 2 sekali Skill 2 sekali Ulti trot Nah mati cu Santai bro santai Oke karena Johnson udah level 4 Gue udah level 4 Langsung naik mobil ya guys ya Let's go Wah di mid nih Di mid nih Cetas Skill 1 sekali Eh gak kena Skill 1 sekali Eh jadi monyet Astagfirullah Ini emang Nana cu Sumpah anjir Buat kalian Jangan pake lah Hero inilah Hero apa sih Nana Ya ampun Oke buat kalian yang belum tau Tadi itu gue praktekin Teknik Pura-pura noob ya guys ya Pura-pura darat Biar apa Biar si Patrick ini Napsu birahinya meningkat Cuy Jadi dia ngejar gue Sampai lupa diri Bahwa disitu ada One-One Nah berkat teknik Pura-pura noob ini Si Patrick Akhirnya meninggal dunia ya guys ya Disini gue mati Tapi gak apa-apa ya guys ya Yang penting Nana juga mati Ya anjir kesel banget gue sama dia Oke udah hidup lagi Langsung aja kita naik Johnson Ya guys ya Eh Johnsonnya kok jalan Oh belum ada Oke udah naik Langsung aja kita ke Kemana ya guys ya Kecow 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 Oh enggak enggak Oh diminta Ada Nana Langsung aja Kita tabrakin Enggau Disini gue gak pake skill 2 ya guys ya Karena Dia masih ada pasif Nah ini udah gak ada Langsung Aduh anjir cu Sempet-sempetnya Halo dia nembak gue Pake flameshoot Emang anjir cu Itu hero Aku berencana untuk belajarkan Terima kasih Aku berencana untuk belajarkan Terima kasih Nah bisa kalian Nah bisa kalian nih ya Gisya Fani naik mobil Cuk Tinggal duduk Nabrak musuh Skill 2 Skill 1 Mati anjir Sumpah disini gue Mencium aroma Aroma yang sangat nikmat Dari seekor buff Ya guys ya Tapi apa daya Cuy Itu punyanya Si Healos Nah buat panimid ini Gak bisa kayak gini ya Gisya Gak bisa perang-perang Tanpa buff Soalnya Mending kita langsung naik aja Kalau jonsonnya lagi meninggoy ya Gisya Kita cari duit aja Clear-clear minion Gak bisa perang Oke kita udah naik mobil Ini Fani duduk ya Gisya Bukan Fani darat Cuk Fani duduk Iya ada orang di mid Ada Leo Koc Leo mod Skill 2 Skill 2 Ulti Skill 1 Gila Gampang Parah Cuk pake Fani ini Rirky Adit pun bisa Kayaknya Jangan memakai gaun Untuk bertarung jarak dekat Request backup Request backup oke dapet mega kill dari Vani duduk ya gejah nih nih kalau rame gini nih nggak bisa dia langsung habis cua energinya jadi kita balik aja jalan lagi sama si Johnson oke di bawah kalian lihat ada wan-wan sendirian dan offset sekali aja jadi kita perlu meng-cover dia co langsung aja tabrak setas skill 2 ulti skill 2 sekali skill 2 skill 2 skill 2 skill 2 sekali-sekali aja ya gisya nah ini udah nggak bisa balik coy soalnya Vani tanpa buff ini nggak bisa kabel lebih dari 20 ya gisya jadi cukup pakai satu kabel aja satu kabel satu kabel satu kabel gitu apa-apa yang penting mati musuhnya wah disini karena gua terlalu banyak gaya ketinggalan drive anjir akhirnya gua nggak dapet apa-apa cu cuma terdiam bisu melihat mereka bertaruh anjay bye 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 Oke bisa kalian lihat disitu Amun lagi dikejar-kejar dua orang ya guys ya jadi kita sebagai teman yang baik membantu tuh shat 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 mana nih mana nih set putih nah mati cok gila waduh gua lagi kasihkan geser map taunya jontohnya kecelakaan ya guys ya aku akan bertarung di sisimu saudaraku santai bro santai Astagfirullah Oh lezim ini hero yang sumpah deh ini heronya belin banget cuh nah disini alus ulti ya guys ya ada batrik disitu kalian lihat eh kan kena batrik buat kalian ya kalau lawan meta ini jangan sembarangan muncul di map ya guys ya kayak ini nih rftb lajir ini pengen DR7 enggak boleh kayak gitu ya muncul di map sembarangan saya membutuhkan Oke karena tadi gua bilang saya membutuhkan buff airnya temen-temen gua bantuin gua ngebuff ya guys ya tuh ada Johnson sama si Amun yang bantuin gua lagi ngebuff oke babnya bentar lagi kelar nice gua dapet buff ya guys ya Mari kita bantai cuk musuhnya disini gua agak bingung ya gitu ya gua kira bisa n balik lagi taunya nggak bisa coho ya udah ya udah ya sudah kita dikelai coq disini gue udah seneng banget cuy ada bab di depan mata emolah mau di-end sama temen-temen anjirlah yaudah akhirnya gue ikut kesana ya guys ya buat nge-end eh pas sampai sini taunya nggak jadi end cuy mending gue ngebuff anjir gue bisa kabel 25 juta cuy santai bro santai oke kira-kira seperti itu ya guys ya gameplay funny mid combo sama si Johnson tapi gua saranin ya Vani ini dipik kalau Vani lepas artinya kita nggak sengaja mau dapetin Vani gitu loh kalau bisa dapet Gusion atau Julian lebih baik tapi kalau Vani nya lepas mending kita pick daripada dipakai musuh makasih banyak yang udah nonton jangan lupa like subscribe and comment ya guys ya see you next video bye bye